Intro Ngomong-ngomong masalah cita-cita Eh tadi masalah nama dulu aja ya Nama saya itu Barkaswasono artinya berkaya gusolog Kan aneh sumurano Tapi kalau seandainya saya lahir di Eropa Nama saya itu pasti ganti Barkaswasenegger Ya kalau lahir di Eropa Seperti Arnok Arnok kan Schwarzenegger kan Arnok Schwarzenegger Itu kalau lahir di Jawa Pasti Arnok Schwarzenegger itu namanya Ya Karena dia bukan orang Jawa Makanya namanya Arnok Schwarzenegger Bicara tentang cita-cita Cita-cita saya itu dulunya ada tiga Yang pertama cita-cita saya itu Jadi tentara Tentara kan badannya gede kan ya Tegak Jawanya bok 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 Saya pengen itu jadi tentara Tapi waktu melamar di tolak Katanya tubuhnya bantet Nah saya tanya sama ibu saya Mah Mah Mak lo nurah kampung juga sebutnya Mah Mah Kok saya pendek mah Dan bantet Kenapa sih mah Mama saya cerita Waktu kamu kecil dulu son Katanya Panggilan saya itu son waktu kecil ya Maisan gitu Maison gitu Jadi ibu saya cerita Waktu kamu kecil itu Belum ganteng son Putih Mulus Bersih Ganteng Jadi setiap Saya lewat Ibu-ibu itu ada rebutan gendong kamu Katanya itu Setiap rebutan gendong kamu jatuh Bantet Terus ibu-ibu rebutan kaki Jatuh Bantet gitu Jadi gini saya bantet gitu Nah kemudian Cita-cita saya kedua Pertama gagal Yang kedua Cita-cita saya Dari dokter Dari dokter itu Saya sukanya Nyuntik Tapi takut disuntik Padahal waktu itu Tesnya harus disuntik Terus ujiannya itu Tulisannya harus jelek Terus saya bagus terus Tulisan saya Jadi saya gagal Akhirnya saya putuskan Cita-cita yang ketiga Cita-cita saya yang ketiga ini Yang sekarang ini keturutan Jadi karyawan Panasonic Saya sudah jadi karyawan Panasonic 25 tahun Sudah didapat kali perusahaan Dan tetap Panasonic 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 terus Karena saya yakin Panasonic adalah Yang terbaik bagi saya Sampai saat ini Secara sandang Pangan Papan Saya enggak pernah kekurangan Tapi ada yang manya Apa pernah kelebihan Pak? Enggak Jadi kekurangan enggak Tapi kelebihan juga enggak Jadi pas-pasan Kemarin teman saya ada itu Orang Batak Dia ngajak saya ke Huta Barat Saya enggak mau Saya maunya Huta Timur Karena kalau Huta Barat jalannya manuru Saya berhenti ke gedung pengabrian Udaranya disana siregar Sangat siregar Saya akhirnya naik papahan Disana itu ada papahan nangka Papahan jambu Papahan pisang Tolong ya Iya papahan Eh saya tergelincir Saya jatuh Terangka saya situng bolong Bolong Iya bolong Tahu ya Akhirnya saya pergi ke Panjaitan Panjaitan Bayar pas seribu Seribu ya Eh ternyata Si Panjaitan tadi Punya Raja Kuguk Raja Kuguk Aku buka-buka disitu Lari terkemik Aku tarikan Tarikan Dengan Raja Kuguk tadi Aku lempar tulang ya Aku simpan Juta-juta Nah Ya itu mungkin Kalau disebutin Harga Dari Batak Banyak kan Yang enggak habis-habis Sampai sore Ya Ya ini Kemudian saya mau bicara Bahwasannya secara etimologi Semua bahasa di dunia ini Itu berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Lebih baik percaya aja Kita uji Bahasa Jepang Bahasa Jepangnya suka Itu artinya apa? Suki Suki Suka itu Suki Kemudian Nomi Cuma dibalik doang Minum Nomi Minum Suka Suki Kemudian Ada lagi Neru Neru itu artinya Tidur Atau kalau bahasa Jawa nya apa? Turu Turuan Neru Turu deket kan? Jadi secara etimologi itu ada kesamaan bahasa sebenarnya Sedikit-sedikit sama gitu Apalagi kalau panggil-panggil ini Oh ayo gulsa imas Itu kalau di Jawa juga ada Ayo emas Ayo emas Sama itu artinya Oh ayo gulsa imas itu Artinya Ayo emas Ayo emas Tapi saya minta maaf ya kalau dikatakan jorok Susumu ya manakasan gitu ya Susumu itu artinya apa? Maju Susumu itu artinya maju Jika yang jorok ya Tanya sisa kalau enggak berdaya Artinya apa? Beliau itu orang yang punya pemikiran haju ke depan Si tangan dulu mudah-mudahan Feksi jadi maju ke depan Ya karena apa? Sisa atau susumu itu Susumu itu artinya maju ke depan Kamu mau doru itu Ke belakang Orang biasa orang Jawa kan ngomong Mau kemana? Modol dulu Artinya apa? Ke belakang dulu itu artinya Ya Artinya ngomong ke belakang itu Modol gitu Modoru gitu ya Ini yang keempat karena banyak saya catet Kemudian saya kemarin bingung tuh Amat temen saya Habis nikah pak Habis nikah Baru lahirin anak satu Udah lupa sama anaknya pak Masuk pagi-pagi itu gendong Ini anak siapa nih? Ini anak siapa nih? Masuk bingung Orang BA kali ya Anaknya sendiri Dia yang lahirin Masuk ngomong ini anak siapa? Katanya gitu Eh bapaknya dateng Ujuk 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 nyamperin Neng Anak siapa nih nih? Anak siapa nih? Lah tambah beda Bapaknya ya Beda dengan saya Saya kalau ngubang anak gak begitu Nang ninong nih Nang ninong Nang ninong nih Nang ninong Anak pak barkai nih Anak pak barkai nih Jadi anaknya setia sama saya Lah kayak tadi Apaan bapaknya yang bikin Anak siapa nih? Anak siapa nih? Gak tanggung Jangan lupa itu namanya Itu yang berikutnya Adalah cerita tentang pemilu Kemarin kan pemilu Boknya ada Ada berapa? Boknya masih ingat? Ada lima ya? Abu-abu Biru Merah Kuning Hijau ya? Kebetulan saya bagian Yang Apa yang ngarain bok Ada deh nenek-nenek tuh Nenek-nenek Bok presiden mana Bok presiden Ini nenek Yang di PRC Aku gak ngerti gak saya colok Orang bahannya Komotonya macem-macem Aku gak kenal semua Laksangannya sampean Saya juga gak kenal Sama itu kan Akhirnya dimasukin Masukin lagi mas ini Yang kali ini mak Udah selesai Dia tanya Kok masih ada Bok satunya lagi Yang mana nek? Dilihatnya saya Dilihatnya saya Dilihatnya saya tuh Bok Kurang aja Mungkin itu aja Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya